Kasus video viral sejauh ini update-nya seperti ya Mbak? Nah ini khusus ya Saya sampaikan sekaligus kepada seluruh masyarakat Jadi sehubungan dengan berita viral di media masa Tentang tayangan video TikTok Yang menyangkut Wakil Ketua Pekadilan Negeri Jakarta Selatan Yaitu Bapak Wahyu Iman Santos M.H Yang juga sebagai Ketua Majelis Hakim Perkara pidana atas nama kedakwa Fredy Sambu dan kawan-kawan ya Maka kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut ya Yang pertama bahwa video tersebut Video TikTok tersebut hanyalah merupakan potongan Atau editan yang ternyata Setelah kami klarifikasi kepada Bileo Atau pada Wakil Ketua Pekadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut Tidak menampilkan secara utuh Pernyataan-percantaan beliau Itu yang pertama Yang kedua Bahwa dalam pernyataan sebenarnya Beliau berbicara secara normatif saja sebenarnya Menyangkut persoalan ancaman pidana Di dalam tindak pidana pembunuhan berencana Maka beliau menyebutkan soal ancaman pidana Yaitu pidana mati Seumur hidup 20 tahun Itu yang beliau sebutkan sebenarnya Dan tidak ada Apa namanya Berbicara soal Pembocoran Putusan tidak ada Yang ketiga Narasi Narasi atau caption Tadi ada videonya Ada narasinya Videonya tadi kan berupa editan atau potongan Kemudian ditambahin narasi Dimana narasinya Itu menyebutkan adanya pembocoran Atau apa namanya Pengaturan putusan Itu sama sekali tidak benar dan menyesatkan Karena apa Persidangan masih berlangsung Acara pembuktian Dan majelis Sama sekali belum Membahas soal putusan Bagaimana mau dipocorkan Apanya mau dipocorkan Berikutnya Majelis Hakim Yang beliau pimpin Dan juga termasuk Majelis Hakim yang lain Terkait dengan perkara FS ini Masih berupaya dengan Sangat sungguh-sungguh Dan profesional Dalam Menemukan kebenaran materi Atau fakta-fakta Agar terungkap Di persidangan seperti apa Misalnya Satu contoh kemarin Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat kan Di TKP Di Di Saguling Maupun di Durian Tiga Artinya apa Itu salah satu bentuk Upaya keras Majelis Hakim Untuk bagaimana Menemukan Fakta Jadi Berangkat dari Kebenaran materi itu sendiri Jadi masih dalam Upaya gitu Belum ada Pembicaraan soal putusan Kemudian Tentu Dari Video Tiktok Yang beredar tersebut Semoga saja Tidak ada Dimaksudkan Untuk upaya Mengganggu Konsentrasi Ataupun Independensi Majelis Hakim Yang sedang Memerisah perkara tersebut Moga-moga Tidak ada Arah ke sana Nah Terakhir Yang penting lagi Kami Pengadilan negeri Jakarta Selatan Terutama Majelis Hakim Yang sedang Mengadili perkara Yang sangat Menarik Berhati masyarakat tersebut Mohon Agar publik Termasuk Rekan-rekan media Kami minta Tetap Konsen Mengawal Mengawal Proses persidangan ini Agar berlangsung Secara independen Secara profesional Makanya Sejak awal Kita libatkan Teman-teman media ini Untuk terus Mengawal perkara ini Supaya apa Kami Betul-betul Bisa Secara profesional Independen Dan kami juga Diawasi Dengan diawasi Dari publik Melalui teman-teman media Kami juga Tentu akan Profesional Di dalam Mengambil Putusan Jadi kami Tidak akan Main-main Saya kira Saya kira itu